Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Bagaimana cara mengedit video atau membuat sekuen Dengan beberapa video yang ukurannya berbeda Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil Kita akan membuat sekuennya seperti apa gitu Nah, disini saya akan contohkan ya Di videonya nanti saya jelaskan Kadang kalau video ukurannya berbeda-beda Itu pada saat kita membuat sekuen di satu video Kita kan tidak mungkin membuat sekuen Satu, dua, tiga, ada dua atau tiga sekuen Pasti satu sekuen Nah, yang video pertama kita buat Nah, yang keduanya itu karena size-nya berbeda Pasti di monitor itu layarnya akan terlihat lebih besar Atau terlihat lebih kecil Nah, bagaimana cara menyesuaikannya Supaya beberapa video yang kita edit Di layar monitor semuanya sama Oke, seperti ini caranya Simak video ini sampai selesai ya Oke, sekarang saya sudah menyiapkan dua buah video Dengan ukuran frame size-nya yang berbeda Oke, kita lihat untuk video pertama Ya, kita klik kanan Property Oke, kita lihat detilnya Di sini untuk frame width 19.20 Untuk frame height-nya 10.80 Dan frame rate-nya 25 Oke, ini yang perlu diingat 19.20 10.80 Dan 25 Oke, sekarang kita lihat untuk video yang kedua Oke, kita klik kanan Kita lihat property-nya Kita lihat di detail Ini frame width-nya lebih kecil 12.80 Frame height-nya 7.20 Dan frame rate-nya 24 Oke, sekarang kita akan Kita akan membuka Adobe Premiere-nya Untuk membuat sekuen di video yang ini ya Di video yang ini Kita buka lagi Kita ingat-ingat Ini 19.20 10.80 Dan frame-nya 25 Oke, akan kita buat Oke, kita close dulu Kita buka Adobe Premiere-nya Disini kita akan buat Sekuen yang video tadi Yang 19.80 Ya, mana yang tadi Kita buka di Coba Dicari disini Di digital Di 1080p Yang 25 Frame-nya Nah, ini Ini pas nih 19.20 Sama 10.80 Dengan frame rate-nya 25 Oke, ini kita Kita lihat di settingnya 25 frame 19.20 10.80 Oke, udah cocok Kita oke-kan Nah, ini sekuen sudah Ada Kita input Kedua video Yang tadi ya Ini Kita block semuanya Kita open Oke Kita akan Coba Yang pertama Kita masukkan ke timeline Ini adalah video yang Menurut Sekuen ini ya Yang 19.20 Dan 10.80 Coba kita preview dulu Nah, ya ini Video yang ini Kita masukkan Kemudian Video yang kedua Kita masukkan Nah Ini saya Coba Di zoom ya Nah, seperti ini Ini Video dengan Dua ukuran yang berbeda Yang pertama Ukurannya lebih besar Saya buat sekuennya Untuk ukuran yang ini Dan ukuran yang kedua Seperti apa Nah, mari kita lihat Nah, disini Videonya terlihat Layarnya lebih kecil ya Nggak sama Nah, bagaimana Cara mengatasi Supaya Video ini Besaran layarnya Sama dengan video tadi Karena ini Frame size-nya Berbeda Berbeda-beda Oke Kita caranya Klik videonya Ya Kemudian klik Dua kali di layar Nah, seperti ini Kemudian kita tarik Nah, besarannya Kita paskan dengan Layar ininya Ya Begadanya Nah Seperti ini Oke Coba kita Mulai dari sini ya Oke Kita persingkat Mulai dari sini Nah, ini layar Yang sekuen Yang tadi saya buat Yang tadi kan kecil tuh Nah, sekarang Nah, sudah sama layarnya Jadi caranya Seperti itu Diklik Di Apa? Di videonya Kemudian Di layarnya Kita klik dua kali Terus kita tarik Menyesuaikan Ukuran yang Kotak ini Nah, bagaimana Yang sebaliknya Oke Kalau yang sebaliknya Kita buat ya Sekuen ini Kita hapus dulu Sekuen untuk Yang Air terjun ini ya Kita hapus Sekuennya Oke Kita akan buat Sekuen yang di video Yang ini Ya Ini tadi Coba kita Coba lihat dulu ya Nah, yang ini Property-nya Property-nya Detil Nah, kita akan buat Sekuen yang ini 24 frame 12.80 7.20 Oke Kita close dulu Oke Kita buat Sekuennya ya Sekuen yang tadi Sudah dibuat Itu Sudah dihapus Sekarang kita buat Sekuen baru Oke Ini Yang Sekuen tadi ya Kita buat Yang baru Coba Di APC Tadi 24 ya Nah, ini Masih Coba di 720 24 Nah, ini Sudah pas Frame rate-nya 24 12.80 7.20 Sesuai dengan Video yang Tadi selancar Itu ya Kita lihat Kita setting Disini Sudah pas Frame rate-nya 24 Pas Oke Kita okekan Nah Kita Buka video yang 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 pertama lagi Yang pertama Nah, yang ini Yang tadi Yang tadi Apa namanya Kita coba Dengan Sekuennya dia Sekarang ini Dengan sekuennya ini Nah, seperti ini Kita zoom Oke Kita apply Nah, ini gambar Terlalu besar ini Dari mana Kita tahu Ini gambarnya Agak kebesaran Caranya Tadi kan Air terjunnya Terlihat Kecil ya Tapi ini Terlihat besar Berarti ini Gambar terlalu besar Kita klik Di videonya Kita klik Kanan Di layar Nah, ini Ukurannya tuh Melebihi Melebihi Dari Layar program Ini Ini Berarti gambarnya Membesar ini Tidak sesuai Dengan video Aslinya Karena Frame size-nya Yang dibuat adalah Frame size Video yang Selancar ini Jadi, gimana Caranya Sama seperti tadi Diklik videonya Kemudian klik Dua kali di monitor ini Nah, garis ini Kita perkecil Misalkan layar Nah, seperti ini Video aslinya Kalau tadi Agak kebesaran Karena memakai Sequence yang Video yang Diselancar ini Ya, sekarang kita Coba dari awal Nah, ini sudah Normal Ya Caranya sudah Normal Air terjunnya Tidak terlalu besar Kelihatan gambarnya Itu Segini Nah, untuk video Selancarnya Pasti pas Karena Sequence dia Yang dipakai Oke, gitu Jadi, untuk Menyesuaikan Sequence Dengan video yang Beberapa video yang Ukurannya berbeda Caranya seperti itu Kita buat Sequence yang Satu aja Yang pertamanya Kita buat Sequence Kemudian untuk video Selanjutnya Kita menyesuaikan aja Dengan mengklik video Dan mengklik layar Kemudian Ukurannya kita Sesuaikan Garisnya Seperti itu aja Mudah kan Teman-teman Oke Bagi yang suka Silahkan subscribe Silahkan like Silahkan share Oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa